Usai melakukan pengamanan pilu wako Sungai Penuh, bus yang membawa rombongan berimob dari kota Sungai Penuh menuju Palembang mengalami kecelakaan di Jalan Bedeng 12 Muara Emad Kecamatan Batang, Merangin. Akibatnya puluhan anggota berimob terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, terdapat tiga bus yang melakukan perjalanan dari kota Sungai Penuh menuju Palembang. Bus pertama mengangkut sekira 29 orang personil berimob, bus kedua membawa 29 orang, dan bus ketiga membawa sekira 33 orang personil. Mulanya bus melewati tanjakan di Bedeng 12 Kecamatan Batang, Merangin, kemudian bus melewati penurunan, belok kanan hingga bus hilang, kendali dan terguling masuk ke curang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, hanya saja sejumlah personil berimob mengalami luka dan mobil yang ditumpangi anggota berimob rusak parah. Sekira 33 personil berimob yang luka berat harus dilarikan ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Kerinci, guna mendapatkan perawatan medis. Diketahui kendaraan yang terguling tersebut adalah mobil family raya yang mengangkut personil berimob dari Palembang untuk mengamankan Pilwako Sungai Penuh dan Pilgub Jambi tahun 2020. Fendri Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!